Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel Oke di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu mengenai cara cepat download data full version original mobile legend patch terbaru 2024 Nah buat teman-teman yang mungkin disitu bermain game mobile legend Yaitu datanya tidak terdownload secara kesemuanya Disini saya akan memberikan tutorialnya Nah untuk cara cepat atau tutorial download data original mobile legend patch terbaru 2024 Sangat mudah sekali kita langsung saja untuk ke tutorialnya Jadi disini kita coba cek disini untuk akun saya sudah tercentang Berarti semuanya itu sudah tercentang ya Setelah itu kita coba cek untuk emote nya Kita cek untuk efek disini untuk emote Disini kita klik saja Dan disini untuk emote nya sudah ada semua ya Teman-teman bisa lihat tuh Semuanya sudah muncul Berarti disini sudah aman Dan setelah itu kita coba cek untuk skinan Nah untuk skinan mungkin tidak semua terdownload Cuman kalau misalnya kita memiliki skinan tersebut Itu akan otomatis terdownload Jadi aman-aman saja ya teman-teman untuk main di rank Di classic ataupun teman-teman mungkin Ketemu dengan musuh-musuh Tetap saja disini tetap kelihatan hero nya Jadi aman banget Apalagi untuk hp teman-teman yang disitu Kelas entry level ya Nah gimana caranya untuk mendapatkan data seperti ini Di kolom komentar sudah saya siapkan Jadi teman-teman silakan ganti Data mobile legend nya dengan yang sudah saya siapkan Kalau misalnya tidak diganti Dia tidak akan terdownload secara keseluruhan Jadi tidak akan tercentang seperti ini Pasti akan terbentuk gambar Selalu download terus ya Nah kalau disini kan sudah selesai semua Jadi sudah aman teman-teman Oke jadi seperti itu Dan gimana cara pasangnya itu sangat gampang banget Disini teman-teman langsung saja Masuk ke aplikasi Zarchiver Nah aplikasi ini wajib Teman-teman gunakan ya Disini aplikasinya yaitu seperti ini teman-teman Nah seperti ini Teman-teman wajib sekali gunakan aplikasi ini Nah disini teman-teman cari aja Kalau sudah terdownload Itu akan masuk ke menu download Nah menu downloadnya teman-teman masuk disini Ya yang segitiga ini klik Nanti akan ada menu unduhan Klik aja seperti ini Klik seperti ini unduhan Dan disini nanti akan muncul di paling bawah Nah kalau misalnya tidak muncul di paling bawah Teman-teman atur disini Garis 3 pojok kanan atas ini klik aja Setelah itu pilih tanggal Nah secara otomatis nanti akan terletak di paling bawah Nah sebelah sini Nah karena disini saya sudah pasang Jadi sudah tidak ada ya teman-teman Teman-teman tinggal cek aja di kolom komentar Dan nanti cara pasangnya Teman-teman masuk ke disini Yaitu memori perangkat Klik setelah itu masuk ke android Setelah android masuk ke data disini Dan setelah ke data teman-teman cari disini Com.mobilezina di paling bawah Tergantung teman-teman downloadnya Kalau game teman-teman itu downloadnya sudah lama Ia akan terletak di tengah-tengah Cuma kalau sudah baru atau barusan download game Atau aplikasinya Ini akan muncul di paling bawah Karena kita kan sudah setting di tanggal ya Tanggal itu berdasarkan terbaru Jadi dari bawah ini terbaru Semua sampai ke atas paling lama Jadi seperti itu Makanya dia muncul di paling bawah Dan setelah itu klik mobilezina.com ini Setelah itu masuk ke file Setelah itu disini teman-teman tinggal pastekannya Atau teman-teman tinggal Masuk ke disini Di bagian ini dan pastekan aja kesini Jadi gak usah perlu masuk ke file ini ya Jadi langsung saja teman-teman Tinggal pastekan disini datanya Nanti secara otomatis Datanya itu akan tercentang Oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya Saya Ria wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh